Pada BIPROPAM dan PAMINAL bahwa kami menduga ada kekurang profesionalan penjidik dalam penanganan perkara laporan saudari NM terhadap saudari Fadl Al-Fajar Bajideh. Di periksa hari ini, Fadl Al-Fajar Bajideh dan Rasman Arit Nasution akankah langsung segera ditahan oleh pihak kepolisian? Sedangkan Nikita Mirzami sendiri terkait perkembangan kasusnya telah memberikan statement secara khusus saat dia live. Nikita Mirzami sendiri melalui kuasa hukumnya, pahmi-pahmi memastikan bahwa tidak akan ada perdamaian. Antara dirinya dengan Fadl Al-Fajar Bajideh di kasus Laura Mirzami putrinya ini. Tidak ada sebuah kalimat perdamaian. Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara ini, ikutin saja prosesnya. Jadi jangan berharap ada sebuah hal di mana kita akan memaafkan. Beritanya setiap hari maksimal aja. Jadi saya setiap hari ini bersama dari tim Ranglofong dan Kofri. Dengan tim yang berbeda saudara Ranglim, Pak Dede, Kui, Adi, Raya, Kemudian Madia, Juga teman-teman yang lain, karena kami hari ini berbagi tugas. Saudara Rahmat dan kota saya yang lain sedang sedang. Dan pagi hari ini saya bersama dengan lain kami saudara. Pak Dede, makin sehat. Saudara Bintang dan Bintang Mirz. Pertama kedatangan ke sini adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Bapak Kapolda Metro Jaya, terutama khusus dari Pak Minap. Kami telah berkirim surat kepada Bipropam dan Pak Minap bahwa kami menduga ada kekurang profesionalan penyidik dalam penanganan perkara laporan saudari NM terhadap saudari Pak Al-Fajar Majel. Misalnya, kami kasih dari awal bahwa akan begini, akan begini. Jadi kita antisipasi dengan surat, diantaranya penanganan beberapa hal dari perkara ini yang kami merasa cukup jangka. Karena itulah kami datang, nanti seperti apa koinnya, di dalam akan saya sampaikan persendal semua. Jadi intinya kami terima kasih bahwa Bipropam bergerak cepat, merespon. Anda sudah pasti tahu lah kalau problem dengan Pak Minap itu tentu tentang penyidik. Saya selalu ingin memperbaiki dan mengawal agar sistem itu berjalan dengan baik. dalam proses penyidik, sidik, dan lain-lain. Nah itu poin satu. Poin yang kedua, nanti pukul tiga belak, maaf. Tadi, saya juga sudah diberitahu bahwa pihak komponas, pihak komponas sudah merespon surat kami langsung ditandatangani oleh Bapak Benny Mamoto. Dan surat itu, menurut peterangan yang kami baca, sudah disampaikan kepada Pak Pak Komponas. Jadi terhadap kasus badan ini, begitu kami surati, Alhamdulillah di respon, dan kita terima kasih. Jadi komponas sudah atensi, Kropak, Pamina sudah atensi, dan kami juga sudah mendapat surat dari DPRNI, Pemisi 3, terkait dengan kasus badan. Jadi yang surat yang kami sampai tadi ini, kami harapkan, kami minta Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan penyidik-penyidik Pemerintah untuk berhati-hatannya. Jangan karena cuapan di media seorang NM, seolah-olah mampu menggiri COVID-19 dan menjadikan kefaktan. Saya baru lihat orang pergi ke Mekah, masih live, tidak menggunakan hijau. Karena saya lihat sekali. Yang kedua, gulang dari Mekah, terus katanya sholat tahajud, mendo'a karaskan masuk penjara. Keajaran agama Islam juga. Rasulullah itu ketika mengembangkan keajaran Islam, dia itu tidak pernah berdoa untuk mencelakai orang. Doanya itu, ya Allah, kita akan cintakan, berikan dia berkaroma ketujuh. Bukan doakan masuk penjara, apalagi doanya tidak terkabul. Karena Allah tahu, ini yang doanya siapa. Kemudian, nanti pukul 13.00 setelah dari sini. Saya juga akan menyambangi, terus Metro Jakarta Selatan, terkait laporan saya terhadap Udari NM. Yang juga melakukan pencemaran nombor yang tidak ada. Itu saja. Bang, berarti hari ini ke sini adalah untuk... Memenuhi panggilan dari Profam, dari Spirin, Pak Minang. Terkait? Surat kami yang kami ajukan tentang dugaan kami kekurang profesional penjidik. Dalam penanganan perkara, laporan Sudara NM terhadap Fadal Al-Fajar Tegi. Apa yang merasa bagian diskriminasi itu? Nanti saya sampai. Bang, kenapa mengajak si keluarga ini? Karena dia harus menjelaskan fakta yang dia alami, yang dia akan tahu. Lalu kami akan kombinasi dengan apa yang kami punya data. Kita sesuai data. Misalnya kita minta saksi data. Tiba-tiba sudah naik sini. Itu kan berarti tidak bisa naik sini, tapi tahapannya takin. Nah, terus ada pengkiringan opini. Soalnya, kawan ini, CNM ini kan cuot-cuot terus. Sejuta persen masuk penjara. Sejuta persen akan baju orang. Jadi kita tidak ada masalah, dan dia masih tidak ada masalah. Tapi dimana pada saat si Miki ngomong? Nanti, nanti. Kita dupung sekali aja, soal statement aja ya. Kita bilang kamu akan segera pakai baju orang, juga beloskan ke penjara gitu. Ini lah mungkin yang bikin kamu akhirnya datang ke Kropam untuk bertanya gitu ya. Ya, oke. Yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa. Jadi, di dalam perkara ini mungkin semuanya biar-biar paham. Kan banyak sekali nih, salah satunya, salah satunya, ya ada yang bilang supaya dimediasikan lah, dipertemukan lah, dilakukan apa, RJ lah segala macam. Yang jelas, itu mustahil semua dilakukan. Tidak ada sebuah kalimat perdamaian. Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada, ikutin proses hukum, sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara ini, ikutin saja prosesnya. Jadi, jangan berharap ada sebuah hal dimana kita akan memaafkan. Atau perkara ini terjadi sebuah perdamaian, itu mustahil. Pembali tadi sempat disinggung soal penelataran. Ya, padahal menyinggung soal talah antara anak pada dua setengah. Iya, selama dua tahun. Perkaranya ada di atas, prosesnya di atas, tindak pidana terkait perlindungan terhadap anak. Dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur, itu saja. Bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini. Jadi, ini laporannya ada di atas. Siapkan diri Anda ke atas. Saya tidak akan menanggapin, ngapain kita tanggapin hal-hal yang tidak jelas. Kalau Anda tanyain bagaimana proses ini, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, karena proses ini saya ingatkan sekali lagi, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirjani, anak yang di bawah umur, belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April, kejadian pada bulan Juni-Juli. Udah itu saja saya kasihkan. Lebih lanjut, Anda persiapkan diri. Persiapkan diri yang baik, supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung, tiba-tiba sakit, dan sebagainya. Memang beda sih kelas jawaban pengacara yang terimpa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saling tarik menarik di kasus hukum Fadil Bajideh. Dengan laporan telah melakukan tindak sosial kepada Putri Nikita Mirjani, Laura Mirjani. Hari ini Fadil dan Rasman dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Fadil bersama keluarga dan tim kuasa hukumnya, yakni dokteran atau Nasman Arif Nasudion. Sedangkan Nikita sendiri yang memantau perkembangan kasus putrinya ini menyampaikan secara lain bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan perdamaian dengan Fadil Al-Fajar Bajideh. Karena bukti-bukti telah lengkap dan kuat. Meskipun kita tahu bahwa sampai saat ini Fadil Al-Fajar Bajideh tetap memungkiri bahwa dia melakukan hubungan wik-wik. Melakukan hubungan lebih dengan Laura Mirjani yang masih dibawa umur dan menyuruh melakukan proses aborsog. Benarkah demikian tentu penyidik akan punya trik khusus untuk membongkar. Benarkah Fadil atau ini hanyalah strategi dia agar tidak tergerat hukum? Namun saksi yang akan didatangkan, berusaha didatangkan dari UK, dia telah membongkar sendiri, berkuar-kuar di sosmed bahwa Laura Hamidun dengan Fadil Bajideh. Tentu hal itu paling tidak adalah memperkuat, membantah statement yang disampaikan oleh Fadil Al-Fajar Bajideh dengan pengacaranya Rasman Arif Nasution. Tentu sangat menarik dan seperti yang disampaikan Rasman hari ini, bahwa berita tentang dirinya memang benar-benar viral. Mulai berita tentang dirinya yang berkasus hukum dengan Hotman Faris Hutapea. Hingga akhirnya ia dijadikan tersangka dan sebentar lagi akan disidangkan. Tentu hal itu sesuatu yang menarik untuk terus diikuti perkembangannya. Dan lagi-lagi, bukan Rasman yang seolah-olah ingin merendahkan institusi kepolisian, terutama Polis Metro Jakarta Selatan, terkait kasus Fadil Al-Fajar Bajideh ataupun dirinya. Lagu-lagu yang lama, lagu lawas dari Rasman diputar kembali. Yang ini apa? Dia menyampaikan bahwa dirinya ini, ya, dikriminalisasi, ya. Upaya hukum yang dipaksakan. Padahal bukti jelas baik dari Mikita Mirzani, karena ini adalah perbuatan asusila kepada anak di bawah umur. Ya, seakan kemakan omongannya sendiri, Fadil Al-Fajar Bajideh ini maupun Rasman yang minta hukum dijalankan secara on the track. Ini benar-benar on the track karena untuk melaporkan perbuatan asusila kepada anak di bawah umur cukup mudah dan ancamannya yang sangat berat. Yakni hukuman penjara hingga 15 tahun. Apalagi di sini kuasa hukum Mikita Mirzani memberikan perlakuan spesial dengan pasal berlapis kepada lawannya yakni Fadil dan Rasman Arif Nasution. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Sub indo by broth3rmax